Saya bercakap dengan dia. Saya harapkan saya berjumpa denganmu. Saya harap ini berjumpa kembali denganmu. Film ini berlatar belakang tahun 1989 di sebuah kota pedesaan di Amerika di mana kita melihat seorang remaja muda bernama Lisa. Dia menderita krisis kesehatan mental akibat insiden traumatis yang terjadi tahun lalu. Lisa dulu tinggal bersama ibunya ketika suatu hari seorang psikopat masuk ke rumahnya dan dengan kejam membunuh ibunya di depan matanya sendiri. Lisa selamat dari kejadian ini dengan bersembunyi. Tetapi insiden tersebut meninggalkan bekas mendalam di fikirannya. Sejak kejadian itu dia selalu merasa depresi dan sedih bahkan ingin bunuh diri. Sekarang dia tinggal di kota lain bersama ayahnya Del yang baru-baru ini menikah lagi dengan seorang wanita jahat dan narsis bernama Janet. Janet memiliki seorang putri bernama Tavi yang selalu bersikap manis kepada Lisa walaupun mereka saudara tiri. Tavi biasanya menghibur Lisa dengan memberikan tips kecantikan, gosip sekolah, dan berbagi pakaian dengannya. Tavi sangat senang karena memiliki saudara yang seumuran. Namun, Lisa lebih suka sendirian. Dia biasanya menghabiskan waktunya di pemakaman setempat membacakan cerita di makam seorang anak laki-laki yang meninggal pada tahun 1837 setelah tersambar petir. Nama lengkap di kuburannya sudah hilang, hanya menyisakan beberapa huruf terakhir yang menyerupai kata Enns. Lisa mulai memanggilnya Frank Stein dan bahkan memberikan kalung ibunya kepada dia yang membuatnya merasa lebih damai. Di sana, dia merasa aman dan tenang yang mencerminkan keadaan fikirannya. Pada bagian intro, kita melihat latar belakang cerita pria Frank ini dalam bentuk animasi. Dia telah kehilangan orang tuanya ketika masih kecil, tumbuh sendirian, mendapat pendidikan, dan belajar piano. Kemudian dijatuh cinta dengan seorang penyanyi utama yang sayangnya hubungan itu tidak bertahan lama. Sampai suatu hari ketika dia sedang berjalan pulang, sebuah petir menyambarnya dan dia meninggal di tempat. Mantan pacarnya yang berduka menguburkannya di pemakaman dan melanjutkan hidup. Tavi mengajak Lisa ke pesta dan Lisa ragu apakah dia harus pergi. Tavi memberikan tips kecantikan untuk menggunakan tanning bed agar mendapatkan sedikit warna kecoklatan supaya menambah rasa percaya dirinya. Saat Lisa mencobanya, dia tersengat listrik karena tempat tidurnya rusak. Selama perjalanan, Lisa mengungkapkan bahwa dia naksir seorang pria bernama Michelle Tran, editor majalah sekolah mereka. Tak lama, mereka akhirnya sampai di lokasi pesta itu. Teman-teman Tavi menyaretnya pergi sementara Lisa mulai berkeliaran sendirian di pesta itu. Michelle Tran mendekatinya untuk berbasa-basi. Lisa biasanya menulis artikel untuk majalah sekolah dan Michelle adalah editornya. Dia terkesan dengan gaya penulisan Lisa. Selama mereka berbicara, gadis lain menyela pembicaraan mereka. Namanya Tamara. Dia menawarkan minuman alkohol kepada Lisa. Dan setelah meminumnya, Lisa menjadi mabuk untuk pertama kalinya dan kehilangan keseimbangan. Saat Tavi sibuk memarahi Tamara, lekan lab Lisa, Doug membawanya ke ruangan lantai atas untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Lisa menghentikannya dan meninggalkan pesta dalam keadaan mabuk. Saat kembali ke rumah, dia memasuki kuburan dan berharap Lisa bersama anak laki-laki itu. Di rumah, dia memecahkan cermin dengan marah. Karena dia cukup mabuk. Malam itu, Lisa bermimpi aneh di mana dia berpakaian seperti pengantin Feinstein, anak laki-laki di kuburan itu. Bersamanya, mereka hidup bahagia sebagai suami istri. Keesokan paginya, di kamar Lisa terlihat banyak gambar film horror yang dibuatnya. Terlihat Lisa sepertinya penggemar film horror. Ibu tirinya, Janet, sangat marah. Melihat cermin pecah dan memarahinya. Ayahnya juga kecewa saat pulang dalam keadaan mabuk. Sebagai hukuman, dia memerintahkannya untuk bekerja pada hari Sabtu untuk mendapatkan uang guna memperbaiki cermin. Semua orang menonton berita di televisi tentang petir yang menyambar di perkuburan. Lisa terkejut mengentuhi hal ini karena dia ada di sana tadi malam sebelum kejadian itu terjadi. Lisa bekerja paru waktu di toko menjahit tempat Michelle datang untuk mengaringkan bajunya yang terkena noda minuman dari pesta. Dia senang melihat Lisa baik-baik saja dan meminta maaf atas tipu daya Tamara. Lisa senang bertemu Michelle dan rasa sukanya terhadap laki-laki ini semakin meningkat. Akhirnya, Lisa pulang larut malam dan bergegas mengambil sepotong pizza untuk dimakan. Namun ternyata pizza itu sudah kosong. Karena terlalu lapar dan lelah, dia menolak untuk mengikuti rencana Tavi menonton film bersama keluarga di teater terdekat. Janet menyebutnya sebagai alasan konyol dan kembali membuat alasan untuk tinggal sendirian. Saat mereka pergi, Lisa mulai menonton film Day of the Dead ketika sesuatu mengetuk pintunya. Makhluk itu mirip zombie menyusup ke rumahnya, membuatnya takut. Seperti di masa lalu, dia kembali lari dan mulai berteriak. Tapi kali ini tidak ada yang membantunya. Dia melemparkan barang pecah belah koleksi Janet untuk melindungi dirinya. Tapi zombie itu terus mengikutinya. Saat melarikan diri melalui jendela, dia secara tidak sengaja jatuh menimpa makhluk itu dan cairan hijau tumpah ke tubuhnya. Tetangganya mendengar dia berteriak tetapi tidak ada yang membantu. Mengira Lisa mengalami gangguan. Saat berjalan di halaman, alat penyiram aktif dan membersihkan makhluk itu. Ketika Lisa bergegas kembali untuk memanggil polisi, makhluk itu sudah mematikan sambungan telepon. Meskipun zombie itu bau dan ada beberapa bagian tubuh yang hilang, dia tidak berbahaya. Dia berperilaku baik dengan Lisa yang memicu rasa penasaran dalam dirinya. Lisa membawanya ke kamar tidur untuk disembunyikan dan dibersihkan. Meskipun jelas ini aneh. Makhluk itu menunjukkan satu gambar yang dibuat Lisa. Ternyata dia adalah anak laki-laki yang sama dari kuburan yang entah bagaimana dibangkitkan dari kematian. Anak laki-laki ini adalah Frank Stein. Dalam film tersebut, dia menyerahkan kalung Lisa kepadanya sebagai bukti. Ketika dia bertanya mengapa dia ada di sana, dia memberikan isyarat bahwa itu karena keinginannya. Lisa berharap dia akan bersamanya. Tetapi tidak seperti ini, dia ingin mati. Bukan sebaliknya. Lisa segera membawanya ke kamar mandi dan memintanya untuk membersihkan diri sendiri. Saat Lisa mendekat, dia memintanya untuk memperbaiki bagian tubuhnya yang hilang. Tapi Lisa tidak bisa. Setelah itu zombie itu mandi dan Lisa mulai menyisir rambutnya agar tampak lebih rapi. Sepertinya Lisa mendapatkan teman yang dia butuhkan. Akhirnya keluarga tersebut kembali dari menonton film dan Janet sangat marah melihat kekacauan yang terjadi. Lisa mencoba yang terbaik untuk mengendalikan situasi dan mengatakan rumah mereka telah dimasuki maling. Tetapi Janet membantahnya. Dia yakin bahwa Lisa melakukan semua ini untuk mendapatkan perhatian dan dia seharusnya membutuhkan perawatan medis di rumah sakit jiwa. Lisa tidur dalam keadaan sambil menangis. Dan Frank mendengar semua pembicaraan ini. Di balik lemari Lisa yang akan menjadi rumah barunya, mulai sekarang dia merasa bersalah atas semua kejadian ini. Keesokan paginya dia memberikan gaun yang sangat nyentrik yang membuat Lisa ragu untuk mencobanya. Tapi dia tetap melakukannya dan itu merupakan keputusan yang tepat. Karena Lisa mendapatkan kembali kepercayaan dirinya saat dia menjadi bahan pembicaraan di sekolah hari itu. Banyak pria mulai menantapnya, terutama Michelle. Saat dia mendekatinya untuk mengobrol santai, Tavi datang mengganggu dan mengusirnya. Karena dia ingin melindungi saudara perempuannya dari pria hidung belang. Setelah itu dia meminta Lisa untuk melindunginya malam ini. Karena dia telah merencanakan untuk menginap di rumah teman. Ternyata, Janet sedang pergi ke luar kota untuk menghadiri konferensi dan dale bekerja lembur. Kembali ke rumah, Frank menjatuhkan cacing ke dalam makanan Janet karena marah. Tapi Janet beransumsi ini adalah rencana Lisa dan memutuskan untuk menyingkirkannya. Dia membatalkan perjalanan dan mulai memarahi Lisa lagi ketika dia kembali ke rumah. Sebagai seorang perawat dan seorang ibu, dia tidak memiliki sedikit emosi pun terhadap Lisa yang malang. Frank mendengar semua ini membawa masalah ini ke dalam urusannya sendiri. Dia menyerang Janet dengan masih jahit dan membunuhnya. Kemudian dia memotong telinganya dan meminta Lisa untuk menjahitkannya. Lisa tidak sedih melihat Janet meninggal karena dia jahat. Keduanya mengubur tubuh itu di kuburan dan kemudian dia menjahit telinganya. Frank kemudian menggambarkan petir di tangannya. Mengisyaratkan bahwa dengan sentruman, telinga itu akan mulai bekerja. Untungnya, Lisa memiliki mesin penggelap kulit yang tidak berfungsi yang bisa memberikan sengatan listrik. Ternyata itu berhasil. Saat Frank menggunakan tempat tidur, telinganya sembuh dan mulai mendengar lagi. Wajahnya juga memiliki lebih sedikit kerutan. Keesokan paginya, Lisa kembali mencoba pakaian nyentrik dengan percaya diri. Raffi dan Dale tergesan dengan kemajuannya meskipun mereka tidak mengetahui kematian Janet. Karena mereka mengira dia sedang keluar kota untuk menghadiri konferensi. Di sekolah, Lisa kembali merencanakan pembalasan dendam dan sasarannya adalah Doug yang sempat melecehkannya. Lisa menuris sulat rayuan dengan ciuman kepada Doug dan memintanya untuk bertemu di tepi danau pada jam 4 sore. Dia membujuknya untuk kekuburan dengan janji melakukan hal-hal yang tidak pantas. Di sana, Frank sudah menunggunya dengan kapak. Dia kemudian memotong tangan Doug dan sekali lagi kedua duo ini melakukan kejahatan dan menguburkan tubuh lainnya. Lisa tidak menyesali perbuatannya karena Doug pantas mendapatkannya. Dia kemudian menjahit tangannya dan menggunakan mesin penggelap kulit untuk menyempurnakannya. Dan Frank kemudian berubah menjadi seorang pemuda yang menarik yang mengobarkan rasa perasaan romantis dalam diri Lisa. Dia menunjukkan keterampilan pianonya saat dia masih seorang seniman. Lisa dengan gembira menyanyikan sebuah lagu untuknya karena dia merasa sangat bahagia. Tampaknya dia sudah sembuh dari kesedihan dan kesepian. Sementara itu, Taffy dan Del mulai khawatir setelah tidak mendengar kabar dari Janet selama beberapa hari. Mereka memikirkan kemungkinan terburuk dan menelpon polisi. Lisa yakin dia akan tertangkap tidak lama lagi. Jadi dia memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Sebelum semua kejahatannya terungkap, dia ingin berhubungan dengan Michelle. Besokan harinya di sekolah, semua orang ketakutan karena Doug menghilang. Rumornya dia telah dibunuh. Taffy mendengar semua berita ini di sekolah. Sementara kepala sekolah memanggil Lisa ke kantornya. Karena ada pengaduan dari Tamara yang melihatnya memberikan surat cinta di loker Doug. Lisa kembali berbohong dengan mengatakan Doug ingin menidurinya. Tamara kebaratan dengan hal ini dengan mengatakan Lisa berbohong. Dia mungkin telah membunuh ibunya dan berbohong tentang hal itu juga. Hal ini tentu memicu perkelahian antara dia dan Lisa. Tapi Lisa berhasil lolos dalam kemarahan. Lisa mulai mencari Michelle dan tidak menemukannya di sekolah. Jadi dia memutuskan untuk memberikan kejutan kepada Michelle di rumahnya dan tidur bersamanya. Karena satu-satunya ketakutan Lisa sekarang adalah mati sebagai perawan. Di jalan, Frank menjeputnya dengan mobil Janet yang mereka gunakan untuk membuang mayatnya. Wow, sungguh di luar nalar. Seorang pria dari tahun 1837 bisa belajar mengedarai mobil dalam beberapa hari. Sungguh di luar imajinasi. Akhirnya, mereka sampai di rumah Michelle dan terkejut melihat pengli. Akhirnya, dia sampai di rumah Michelle dan terkejut melihat pengkhianatan di depannya. Tavi, saudaranya sendiri, sedang berduaan di kasur dengan pria yang ditaksirnya. Lisa menyerbu masuk ke kamar dan berteriak kepada Tavi karena telah menikamnya dari belakang. Dia tahu Lisa naksir Michelle, namun dia tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya. Michelle pun mengatakan kalau dia tidak tertarik pada Lisa yang semakin memicu kemarahannya. Saat itu, Frank menyerbu ke dalam ruangan dengan kapak dan memotong itunya Michelle kemudian menghabisinya. Membuat Tavi dan Lisa terkejut atas tindakannya. Lisa menegur Frank sambil membantu saudara perempuannya yang trauma. Dia membawanya ke mobil, meminta maaf kepadanya dan berterima kasih karena telah menjadi saudara perempuan yang baik ketika semua orang jahat kepadanya. Dia kemudian memberikan kalung ibunya sebagai ucapan terima kasih. Kemudian Lisa mengejar Frank dengan kapak, tapi Tavi lari dari sana dengan ngeri. Lisa ingin menghabisi Frank untuk selamanya, tetapi hati berkata lain. Dia malah jatuh cinta kepadanya dan Frank juga mengakui cintanya. Lisa tidak keberatan untuk melakukan hal yang intim dengannya, tetapi bagian intimnya hilang. Tetapi Frank dengan cerdik sudah memotong itunya Michelle, jadi Lisa menjahit dan menyempurnakannya dengan kejutan listrik. Kemudian Frank siap untuk memanjakan Lisa. Dia berlutut dengan sebuah cincin, kemudian keduanya dengan cepat menyelesaikan malam bahagia. Sementara itu, saat mengetahui polisi mengejar mereka karena pengaduan Tavi, Lisa memutuskan untuk bundir dengan masing penggelap kulit agar bisa bersama dengan Frank selamanya. Frank menyetalkannya ke pengaturan lebih tinggi, membuatnya konslet dan membakar Lisa hidup-hidup. Beberapa bulan kemudian, Del dan Tavi mengunjungi makam Lisa yang terdapat banyak bunga dengan tulisan istri tercinta. Del berpikir ini mungkin tindakan penjahat, tapi Tavi tidak yakin. Kemudian kita melihat Frank membacakan novel untuk Lisa yang masih hidup dengan perban. Artinya di akhirat, Lisa dan Frank akan bersama dan mereka bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!